Kota Pagar Alam memiliki benda bersejarah yang berusia ribuan tahun. Benda-benda itu tersebar di empat kecabatan di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Benda bersejarah berupa Megalitikum menceritakan sejarah peradaban manusia ribuan tahun yang lalu. Megalitikum tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebanyak 46 buah. Berupa Megalitik yang umurnya sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun. Seperti Arca Manusia Belumai, Kubur Batu, Batu Dakon, dan Megalitik lainnya. Setiap Megalitik mempunyai sejarah tersendiri. Misalkan Megalitik Belumai manusia naik kerbau, Kubur Batu, Arca Manusia Batu yang membentuk formasi segi empat. Semua itu menunjukkan aktivitas manusia prasejarah. Rev Dinal, pangmung budaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, Megalit yang ada di Pagar Alam dijaga juru pelihara yang tinggal di daerah setempat. Mereka bertugas merawat benda bersejarah itu. Dirinya berharap agar peninggalan ini tetap terpelihara dan terjaga. Kota Pagar Alam ini terdapat lebih kurang 46 sebaran Megalitik yang sudah kita data dari awal tahun 2012 hingga sekarang. Itu rata-rata umur Megalitik itu berapa? Berdasarkan hasil penelitian seorang antropolog, Pander Hoop, dari Belanda, diperkirakan usia tinggalan Megalitik yang ada di Kota Pagar Alam ini lebih kurang 3.000 hingga 4.000 tahun usianya, atau 2.000 tahun sebelum masa ini. Tomia Ditobari, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.